Halo Sobat RBD, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran kimia. Topik yang akan dibahas kali ini adalah indikator asam basah. Pernahkah kalian memperhatikan bunga bokor atau hortensia? Bunga yang bernama ilmiah hidrangia makropila ini bisa memiliki warna yang berbeda tergantung pada tempat di mana dia ditanam. Bunga bokor yang berwarna biru ketika dipindahkan ke tempat lain, warna bunganya bisa berubah menjadi merah muda. Ternyata yang menyebabkan perbedaan warna ini adalah tingkat keasaman tanahnya. Pada pH netral, warnanya pink. Semakin asam tanah tempat dia tubuh, maka warnanya semakin bergeser ke biru. Jadi dengan melihat warna bunga bokor, kita sudah bisa memprediksi tingkat keasaman tanah tempatnya tubuh. Begitu juga dengan tingkat keasaman suatu larutan, bisa diprediksi dengan melihat perubahan warna zat yang dimasukkan ke dalamnya. Tapi, tidak semua zat bisa berubah warnanya ketika dimasukkan ke dalam larutan yang tingkat keasaman larutannya berbeda-beda. Zat-zat tertentu yang warnanya bisa berubah berdasarkan tingkat keasaman larutannya disebut indikator asam basah. Ada indikator alam, ada juga indikator buatan. Indikator alam bisa berupa bunga, daun, kulit buah, ataupun rimpang. Beberapa bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator alami adalah sebagai berikut. Ada bunga sepatu, bunga bugenfil, kulit manggis, kubis ungu, kunyit, ataupun pacar air. Berikut adalah cara untuk membuat indikator alam. Pertama, ambil bahan alam yang akan dijadikan indikator. Kedua, digerus sampai halus sambil ditambahkan sedikit air. Kemudian disaring. Maka, kita akan mendapatkan ekstraknya yang bisa kita gunakan sebagai indikator asam basah. Kemudian ekstrak ini diteteskan ke dalam larutan dengan pH yang berbeda-beda. Jika menghasilkan warna yang berbeda, minimal ada dua warna, maka bahan alam tersebut bisa digunakan sebagai indikator asam basah. Sedangkan, jika warnanya tidak berubah-ubah, atau hanya menghasilkan satu warna saja, berarti bahan alam tersebut tidak bisa digunakan sebagai indikator asam basah. Ini adalah contoh salah satu indikator alam, yaitu ekstrak kubis ungu. Yang telah ditambahkan ke dalam larutan dengan pH yang bervariasi. Kita bisa melihat disini pada pH 1, kubis ungu berwarna merah. Pada pH 4, warnanya menjadi ungu. Pada pH 8, warnanya biru. Pada pH 10, warnanya hijau. Dan pada pH 13, warnanya berubah menjadi kuning. Selain indikator alam, ada juga indikator buatan. Seperti halnya indikator alam, indikator buatan harus terbuat dari senyawa yang bisa berubah warnanya dengan adanya perubahan pH. Berikut adalah beberapa contoh indikator buatan. Ada metil jingga yang memperlihatkan warna yang berbeda ketika dimasukkan ke dalam larutan asam dibandingkan dengan larutan basah. Ada juga brom timo biru yang berwarna kuning pada larutan asam dan berwarna biru pada larutan yang bersifat basah. Ada fenophtalin yang tidak berwarna pada asam tetapi berwarna pink pada larutan basah. Berikut adalah tabel indikator dengan perubahan warna dan trayek pH-nya. Untuk metil jingga, warna pada pH rendah jingga, sedangkan warna pada pH tinggi warnanya kuning. Traik perubahan warnanya antara 3,1 sampai 4,4. Kemudian brom timo biru warnanya kuning, kalau di bawah 6 ya. Jadi kalau di atas 7,6 warnanya biru. Untuk fenophtalin, trayek perubahan pH-nya 8,3 sampai 10. Artinya di bawah 8,3 dia tidak berwarna, sedangkan di atas 10 dia berwarna pink. Untuk mempermudah percobaan, maka dibuatlah indikator asam basah yang berbentuk kertas, yang kita kenal sebagai kertas lakmus. Lakmus merah bisa berubah warnanya menjadi biru jika dicelupkan ke dalam larutan basah. Sedangkan lakmus biru, warnanya akan berubah menjadi merah jika dicelupkan ke dalam larutan asam. Namun, kertas lakmus ini hanya bisa mengetahui apakah suatu larutan bersifat asam, basah, atau netral. Kertas lakmus tidak bisa digunakan untuk menentukan pH suatu larutan. Untuk menentukan pH suatu larutan, digunakan kertas indikator universal seperti ini. Dengan indikator universal seperti ini, kita tinggal mencelupkan kertasnya ke dalam larutan yang ingin kita ketahui pH-nya. Kemudian kita cocokkan dengan warna yang ada pada kemasan. Mana warna yang sama dengan kertas yang sudah dicelupkan tadi, berarti itulah pH-nya. Untuk lebih memahami, kita sekarang masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, hasil percobaan warna kertas lakmus dalam larutan sebagai berikut. Di sini ada tabel, larutan 1 sampai 6, dan hasilnya setelah dicelupkan lakmus merah dan lakmus biru. Berdasarkan datang di atas, tentukan sifat larutan berdasarkan keasamannya. Jawabannya yang pertama, larutan yang ke satu, karena dia bisa memerahkan lakmus biru, berarti dia bersifat asam. Sedangkan larutan yang kedua, dia bisa membirukan lakmus merah, sedangkan lakmus biru tidak berubah. Berarti dia adalah bersifat basah. Larutan yang ketiga, ini bisa memerahkan lakmus biru, berarti dia bersifat asam. Larutan yang keempat, tidak merubah lakmus merah maupun lakmus biru. Jadi lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Berarti larutan yang keempat ini sifatnya adalah netran. Sedangkan larutan yang kelima, itu bisa membirukan lakmus merah. Lakmus birunya tetap biru, jadi dia bersifat basah. Untuk yang keenam, bisa memerahkan lakmus biru, berarti bersifat asam. Oke, bisa ya? Kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui trayek perubahan pH beberapa indikator sebagai berikut. Di sini ada empat indikator, ada trayek pH-nya, terus ada warna pH pada pH rendah dan warnanya pada pH tinggi. Pertanyaannya, jika hasil pengujian suatu larutan X memberikan warna biru dengan indikator bromphenol biru, dengan metil merah memberikan warna kuning, dengan phenolphtalin tidak berwarna, serta memberikan warna kuning dengan alizarin kuning. Perkirakan nilai pH larutan tersebut. Pertama, kita lihat bromphenol biru, warnanya biru. Maka, karena warnanya biru, berarti ini pada pH tinggi, artinya pH-nya di atas 5,5. Kemudian, dengan indikator yang kedua, kita lihat warnanya kuning, dalam metil merah. Berarti, ini juga warna pada pH tinggi, artinya pH larutannya di atas 7. Kemudian, yang ketiga, dia menggunakan phenolphtalin, hasilnya tidak berwarna. Karena hasilnya tidak berwarna, berarti dia berada pada pH rendah. Jadi, pH-nya di bawah 8,5. Sedangkan menggunakan alizarin kuning, warnanya kuning. Maka, karena warnanya kuning, dia berarti pada pH rendah. Artinya, pH-nya berada di bawah 10. Kalau kita jadikan irisan, ini semua, bahwa pH-nya harus di atas 7 dan di bawah 8,5. Maka, pH larutan tersebut adalah di antara 7 dan 8,5. Kemudian, nomor 3. Larutan X diuji dengan tiga indikator berikut. Ada metil merah, phenolphtalin, ada bromptimol biru. Tentukan pH dari larutan X ini. Di sini sudah ada data pH-nya. pH-nya yang pertama di atas 6,3. Kemudian yang kedua harus di bawah 8,3. Sedangkan yang terakhir itu pH-nya antara 6 sampai 7,6. Jadi, kita perlu membuat garis bilangan seperti ini. Jadi, pertama kita tarik dari 6,3 ke kanan. Dengan metil merah. Jadi, di atas 6,3. Kemudian dengan phenolphtalin di bawah 8,3. Jadi, kita tarik dari 8,3 ke kiri. Kemudian dengan bromphenol biru, kita membuat kotak ya. Karena ini sama dengan 6,0 sampai 7,6. Maka, kemudian kita tentukan irisannya. Dari irisan ini, kita bisa mengetahui bahwa pH larutan X itu berkisar dari 6,3 sampai 7,6. Baik, demikianlah video pembelajaran tentang indikator asam basa kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam edukasi dari RBD.